Pak, maksud apa-apa, Pak? Demi Allah saya, saya nggak pernah seperti itu, Pak. Demi Tuhan, Pak. Saya nggak pernah seperti itu, Pak. Saya nggak pernah aneh-aneh seperti itu, Pak. Kamu jangan pernah bawa nama-nama Tuhan, ya? Ngerti, Pak? Emang saya nggak ngerti. Kamu itu pernah gila, kan? Kamu mempelajari ilmu-ilmu sesat dulu, kan? Iya, kan? Istri kamu cerita semua, saya. Kenapa istri kamu? Anak saya ini meninggalkan kamu, ini karena kamu ini orang gila. Pak, tapi beneran, Pak. Saya nggak mungkin mencelakai orang, apalagi orang yang saya sayangi, Pak. Saya nggak mungkin berbuat seperti itu. Pergi dari sini. Dan ilmu itu yang sudah kamu kirimkan ke istri saya, kamu bakalan menerima kibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel YoSky Official. Boom, 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 boom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, walafiat itu ada doa saya setiap hari. Munggu silahkan napsen namanya siapa, kota ini, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian semua. Bye, bye, bye. Karena kemarin apa, ini saya udah mulai lagi membaca nih WAWA dan mulai membalas satu persatu. Tenang, bakalan saya balas satu persatu. Karena apa? Ini banyak banget loh ya. Terus banyak kegiatan di bulan Agustus. Segala macam ini ternyata nggak ada henti-hentinya. Walaupun ini udah masuk ke bulan September. Wow, tapi ternyata masih semakin gokil ya. Masa dia masih banyak kegiatan-kegiatan. Ada pembubaran panitiala dan segala macam gitu. Dan akhirnya saya kembali lagi untuk kalian semuanya. Pastikan semuanya udah absen ya. Ini namanya siapa, kota ini dimana gitu. Nah, buat temen-temen nih informasi ini. Yang belum punya nomor WhatsApp saya, munggu silahkan di save. 0858704333363-nya 4 kali. Saya ulang 0858704333363-nya 4 kali. Seperti biasa, kasih nama dan nama kota. Nah, di cerita kali ini, ini kiriman dari subscriber, mohon maaf kalau nunggunya lama, ini baru disayabawakan gitu. Ini menceritakan, ada seorang istri yang menyesal meninggalkan suaminya, pergi dari rumah, menganggap suaminya ini adalah orang gila. ODGC. Menganggap suaminya ini udah stres, udah nggak normal kayak orang-orang yang lain sewajarnya gitu. Ini merendahkan suaminya, dia ini pergi. Akan tetapi, sang suami yang sudah dianggap gila, yang udah dianggap nggak waras, justru malah menyelamatkan nyawa sang istri yang dalam bahaya. Ini ceritanya, ini harusnya ditayangin ke R.A.W. Mas Adi, ini harusnya cerita ini ke R.A.W. tapi karena ini horornya tipis gitu, ini saya tayangin di Yoskai Oficial. Kalian penasaran seperti apa ceritanya? Kalian sudah siap Yoskai? Yowis, oke. Cerita ini udah lumayan lama, dan nama tempat lokasi semua sudah disamarkan untuk keamanan bersama. Toko di sini kita sebut saja namanya Herman. Herman ini hidup dengan istri dan dua anaknya. Gitu ya. Istrinya kita sebut saja namanya Ningsih, dan dua anaknya ini. Anak yang pertama kita sebut saja namanya Ana, dan anak yang kedua ini namanya Ratih. Mereka berdua ini masih SD ini. Herman sendiri, ia untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Jadi di depan rumahnya Herman, ini dibuat bengkel. Gitu. Herman ini kerjanya seorang montir. Dia ini ada tambal ban juga disitu, servis sepeda motor, dan macem-macem. Gitu. Ini untuk mencukupi kebutuhan Herman. Wajar yang namanya tukang bengkel gitu kan ya. Udah jelas nih pasti, baju-bajunya ini kan dekil, kotor, kumel gitu kan ya. Kena oli. Eh namanya berhubungan dengan bengkel. Inilah Herman. Nah sedikit cerita tentang Herman. Dulunya sebelum Herman ini menikah, dia ini kerja di Jakarta. Dia di Jakarta, ini ikut kuli proyek. Pembangunan-pembangunan apa itu, dia ini ikut kuli. Nah, semenjak Herman ini sudah menikah, gitu kan ya, ia memutuskan untuk tetap tinggal di kampung, dan membuka usaha kecil-kecilan, yaitu membuka bengkel. Flashback nih, sedikit nih ya, flashback sedikit mengenai siapa Herman. Kita kembali ke masa, di mana Herman ini waktu SMP. Mas Abril. Kasih Tamputi Mas Abril untuk flashback. Jadi, dulu ketika Herman ini SMP, saat itu, dia ini berteman dengan yang bukan orang-orang di daerah Herman. Melainkan malah Herman ini bertemannya, ini dari luar daerahnya Herman, luar kampungnya Herman. Herman ini sering sekali hidup di jalanan, karena bisa dikatakan maaf ya, ini keluarganya Herman ini, keluarga yang jumlah anaknya ini banyak. Jadi, Herman ini jarang di rumah. Nah, Herman ini mengikuti aliran-aliran sesat. Jadi, warga di kampung ini menganggap, kalau Herman ini orang gila. Warga di kampungnya Herman ini menganggap Herman, waktu Herman SMP, ini Herman ini dianggap orang gila. Man, kamu itu loh, sukanya ke kuburan. Man, kamu ini suka ngedumel sendiri apa-apa sendiri, ngomong sendiri segala macem. Herman ini udah dianggap kayak orang gila. Bahkan sering sekali Herman ini, ketika diremehkan orang, dikatain gila atau segala macem, Herman ini malah menantang orang tersebut. Pak, ayo pak berantem sama saya. Ayo, berantem sama saya. Nah, orang ini kan nganggepnya, nah ini anak kecil kok berani kayak gini. Eh, leh, kamu itu loh. Kamu itu masih anak kecil. Saya nggak takut, pak. Bapak ini nggak usah so-soan ngomong tentang ilmu lah apa-apa segala macem. Ayo, berantem sama saya. Mau adu ilmu apa? Ayo, berantem sama saya. Inilah Herman. Ini yang membuat warga-warga ini kayak menganggap, yaudah ini memang bocah gila ini. Nah, ketika orang-orang yang tidak mau meladeni tantangan Herman, gitu, ini Herman justru ini datang ke rumahnya. Ini dengan barang seada-adanya, ya kan? Dengan entah itu dia ketemunya balok kayu atau apa segala macem. Ini dibawa sama Herman. Herman ngamuk. Didobrak-dobrak pintu-pintu warga yang ditantang Herman. Ini, mereka ini menolak, gitu. Didobrak sama Herman. Berantem sama saya, pak. Ayo! Berantem sama saya. Ini tengah malam. Terus-menerus seperti itu. Ini yang mengakibatkan, ya kan, warga akhirnya geram. Kita sebut saja bapaknya Herman namanya Pak Tomo. Memang adiknya Herman banyak, kakaknya Herman juga banyak. Sedangkan Pak Tomo sendiri, profesinya walaupun sudah tua, dia ini penjual gulali keliling. Padahal udah sakit-sakitan. Akhirnya warga ini ngomong sama Pak Tomo. Pak Tomo, maaf nih, pak ya. Jadi warga di sini udah geram. Dengan kelakuan Herman yang sesuka hati, pak. Lawang kok semua orang, ini ditantang semua, pak. Bahkan sampai Pak Kiai, ini juga ditantang. Lah, saya bingung kok. Saya nggak ngerti jawaban dari Pak Tomo. Memang bisa dikatakan keluarganya Herman ini ya, jauh dari kata pas-pasannya. Jauh malah. Malah serba kekurangan. Anaknya kebanyakan, ya pak. Anaknya ini terlalu banyak. Membuat Pak Tomo kebingungan, ya kan. Ini cerita di mana memang zaman dulu, ini kan anaknya banyak gitu. Nah Pak Tomo ini bingung menjawabnya. Ya, Pak Tomo harusnya mikirlah apalagi mana. Pak Tomo cuma hanya bisa minta maaf. Karena Pak Tomo ini kayak berserah, pasrah. Mau gue mau gimana. Akhirnya warga ini ngomong sama kakak-kakaknya Herman. Kakak-kakaknya Herman sebenarnya udah nggak mau lagi komunikasi dengan yang namanya Herman. Udah muak nih sama adeknya yang kayak gitu. Tapi karena warga menekan terus-menerus, ini membuat akhirnya keluarganya Herman ini malu. Dan mengiakan, menyetujui keinginan warga. Apa keinginan warga? Nah, disini warga menginginkan Herman ini dipasung. Akhirnya Herman dipasung di samping rumah. Dibuatkan dari anyaman bambu. Ini dua kali dua meter. Ini di samping rumah. Herman ini diikat. Pada saat diikat, ini kalau orang yang memang normal atau apa, dia pasti berontakan atau eh ini gimana sih kok apaan nih? Herman ini dengan santai. Mau ikat saya? Monggo. Ayo diikat. Mau dipasung saya? Ayo silahkan. Ini Herman. Logisnya ini atau mungkin orang gila sekalipun lah gitu. Ketika mau dipasung atau apa, kan ini melawan. Ini Herman nggak? Tahu mau dipasung malah menyerahkan diri? Ayo. siapapun yang menantang saya monggo silahkan. Anak kecil loh. Herman. Usianya SMP. Warga-warga ini penasaran karena Herman ini kok tidak melawan ketika dipasung atau apa. Akan tetapi memang nih dikasih makan sama keluarganya. Gitu kan. Cuma warga ini penasaran. Kok Herman ini nggak melawan ya? Dipasung nurut-nurut aja gitu kan. Nah, saking warga penasarannya ini warga kalau tiap malam lewat ini kan kelihatan dari jalanan gitu kan. Dari jalan ini tempat Herman dipasung ini kelihatan. Jadi karena pakai anyaman bambu di bagian atasnya juga ada cendelanya nggak ketutup semua maksudnya. Ini membuat Herman ini juga kelihatan juga sebenarnya. Dikasih lampu soalnya disitu. Lampunya warna kuning. Bolam lampu kecil gitu. Nah, pada saat itu Herman yang dipasung dia ini komunikasi. Ngomong sama seseorang gitu. Nah, warga yang lewat ini penasaran. Siapa? Malam-malam aja ngobrol Herman. Apa keluarganya? apa-apa. Nah, orang yang lewat tadi beberapa warga yang lewat penasaran mendekat. Dan ternyata ketika mereka mendekat ini nggak ada orang satupun yang ada disitu. Justru malah Herman tidak menghentikan obrolannya. Herman ini ngomong sendiri. Ngalor ngidul Herman ini ngomong sendiri. Kalau kamu capek udah, duduk aja. Kamu situ, kamu situ, kamu situ. Ini Herman ngomong sendiri. Nah, warga yang penasaran ini Herman ini lagi ngapain kan pasti nanya. Man, hei, kamu itu gila ngomong sendiri. Kamu itu ngomong sama siapa? Man, hei, man, diajak ngomong kok. Ntar, aku lagi ngobrol sama pocong. kan aneh. Ditanya warga, Herman mengatakan aku lagi ngobrol sama pocong. Ntar, yuk, satu-satu. Aku lagi ngobrol sama pocong. Ini Herman ada di ruangan, diikat ya. Ini sembari ngobrol. Warga-warga ini udah, ini, ini orang udah stress nih. Nah, singkat cerita, kabar Herman ini, dia ini bisa komunikasi dengan siapapun dianggap tambah gila terus-menerus gitu kan ya. Ini dari saudaranya, Herman. Ini mungkin ngobrol nih, Eh, gimana kalau kita datangin nih? Datangin orang pinter. Siapa tahu dengan kita datangin orang pinter, Herman ini bisa sembuh. Gitu. Ini sebenarnya pasnya ini ditaruh di kisah horror kan. Tapi ini memang horornya tipis di sini. Gitu. Makanya saya tayangin di Yusuke Oficial. Nah, pada saat itu, ini dapet rekomendasi ini. Dapet rekomendasi dari saudara. Ini didatengin lah orang pinter. Gitu. Didatengin orang pinter, kita sebut saja namanya, Pak Hambali. Ini baru pertama kalinya ketemu Pak Hambali nih. Pak Hambali orangnya juga udah tua, gitu. Pak Hambali orangnya udah tua, Pak Hambali juga datang ke situ, ini diantar beberapa anak buahnya, gitu. Ini Pak Hambali gak sendirian. Jadi, ngatasi Herman, ini dibantu dengan beberapa anak buahnya. Nah, pada saat kedatangan Pak Hambali, barulah keluarga dan warga yang menyaksikan di situ, Herman ngamuk. Gitu. Ngamuk, 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 ngamuk. Dan setelah itu, Pak Hambali ini namanya orang pintar, gitu kan, ya ini meminta bantuan anak buahnya untuk memegang Herman. Setelah itu, Pak Hambali ini memberikan air. Dan ketika udah diberikan air, Herman ini luluh dan tiba-tiba ini Herman menangis. Pada saat Herman menangis, Pak Hambali menyuruh anak buahnya untuk melepaskan tali yang mengikat di tubuhnya. Itu dilepas, itu dilepas. Nah, kan tetapi warga ngomong, Pak, kok dilepas gimana, Pak? Udah. Gak apa-apa. Udah. Tenang, tenang. Pak Hambali mencoba berkomunikasi sama Herman. Dia sambil berbisik, segala macem, justru malah Herman ini menangis. Ternyata kedatangannya Pak Hambali ini bertahap, gitu. Penyembuhannya Herman ini bertahap. Ini sampai berapa minggu Pak Hambali ini datang, ya kan, datang, datang, datang. Hingga pada akhirnya, Herman ini bisa berkomunikasi dengan baik dan Herman ini tidak melawan ketika ada yang ngomong atau apa. Lebih Herman ini kayak merasa dia ini bersalah, gitu. Nah, Pak Hambali ngomong, kamu harus ke jalan yang bener. Jangan yang aneh-aneh. Mulai memikirkan pekerjaan. Cari pekerjaan yang menghasilkan. Yuk. Nggak, Pak. Iya, Pak. Nah, disitulah yang membuat keluarga senang. Didatengin Pak Hambali ini, Herman jadi bener. Nah, pada saat itu tidak sengaja. Jadi Pak Hambali ini masih sering datang, kan? Masih sering datang. Herman tidak sengaja. Pada saat Herman yang udah bener, udah nggak dipasung lagi, Herman ini mendengar percakapan antara Pak Hambali dan keluarga. Kakak-kakaknya Herman di situ. Saudara-saudaranya Herman ngumpul di situ. Herman ini mendengar. Kalau Pak Hambali mengatakan kepada keluarga, jika Herman ini sebenarnya, dia ini sudah mempelajari ilmu hitam dan nyaris sempurna. Nyaris sempurna. Berarti kan kurang sedikit lagi. Yang namanya Nyaris kan ini hampir udah mau penuh, gitu. Herman mendengar. Keluarga ini tercengak. Lah, beneran Pak Iyo. Dia mempelajari ilmu itu dengan cara benar. Yang jelas ya, sekarang saya menggiring Herman agar Herman ini mau kerja dan memikirkan masa depan. Kata Pak Hambali. Nah, singkat cerita berjalannya waktu karena adanya Pak Hambali sering datang ke situ, Herman ini takut kalau sama Pak Hambali dia ini nurut. Iya Pak, iya Pak, iya, iya Pak, iya. Pak Hambali terus menegur dan memberi semangat Herman. Nah, singkat cerita Herman pun sekarang udah mau ikut kerja. Ini jadi kuli. Kalau di tempat saya ini namanya Laden. Laden ya, Mas Adi? Iya, Laden. Laden yang nyiapin semen, apa segala macam. Herman ini mau. Gitu. Nah, karena Herman udah mau kerja, warga pun akhirnya sudah tidak lagi menganggap Herman gila. Hanya sebagian saja. Tapi Herman di sini selalu dibilangi sama Pak Hambali. Ketika ada warga ngomong kayak gini-gini jangan langsung dimasukin ke hati link. Udah, pokoknya kamu fokus kerja. Kerja lurus, nyari uang, terus nikah. Ya. Herman lurus. Singkat cerita, hingga pada akhirnya Herman ikut sahabatnya, ini ikut proyek di Jakarta. Itu, ikut proyek di Jakarta. Kuli bangunan lah, apa segala macam. Itu. Ketika Herman sudah mengumpulkan uang, Herman ini selalu mengingat pesan dari Pak Hambali tadi. Bahwa dia harus menabung, harus mengutamakan masa depan. Herman sendiri punya keniatan untuk, ah, aku tidak lagi lah. Aku tidak lagi pengen ke dunia yang menurut aku ini nggak pas. Karena itu ilmu yang bisa dikatakan kayak sesat. Herman nggak mau. Herman ini, akhirnya ini pulang kampung, memutuskan untuk aku pulang aja. Herman ini menempati rumah neneknya. Saat itu, ini kakak-kakaknya Herman, adik-adiknya Herman, ini nggak mau rawat neneknya. Neneknya ini udah sebatang kara. Justru malah Herman yang rawat di situ. Singkat cerita, neneknya meninggal. Sebelum meninggal, neneknya bilang, Bentingguni Herman, biar dipakai Herman rumah ini. Karena nggak ada yang rawat selain Herman. Jadi bener-bener, Herman sudah menjadi orang yang baik. Dan dia pengen menjauhi ilmu-ilmu yang sesat. Herman justru malah tinggal di situ. Dan Herman ini berbuat baik. Nah, pada saat di Jakarta, selain kuli, Herman ini juga deket sama teman-teman yang di situ udah menetap gitu kan ya. Dia buka kontrakan, terus buka bengkel di situ. Herman ini di Jakarta, ini udah lama, ini menekuni bengkel juga. Diajarin sama teman-temannya, waktu di Jakarta gitu. Nah, inilah yang dibawa ke kampung. Herman membuka bengkel kecil-kecilan di kampung. Dan pada akhirnya, mengenal seseorang kita sebut saja namanya Ningseh. Dan pada akhirnya, mereka pun menikah. Dan flashback pun selesai. Kita kembali ke cerita di masa Herman sekarang. Padahal, bisa dikatakan, Herman ini kan sudah meninggalkan ilmu-ilmu tersebut ya. Ilmu yang sesat atau apa segala macem gitu yang pernah dipelajarin Herman. Akan tetapi nggak tahu kenapa, Herman ini, dia ini berasa peka ketika ada seseorang yang mau berbuat jahat terhadap dirinya. Walaupun hal kecil ya, kayak misalkan gitu. Kayak misalkan ada seseorang yang memang dia punya uang gitu. Dia punya uang, terus dia ini bilang sama Herman, Mas, aku rusaknya ini mas, tapi uangku segini mas. Herman ini tahu kalau orang tersebut sebenarnya punya uang. Mosok sih mas, orang di dompetmu ada uang kok. Ah, kamu ini gimana mas orang saya? Nggak ada uang mas, cuma segini aja mas uangnya. Yakin nggak? Coba. Coba mas. Ah, kamu ini nggak percaya. Udahlah kalau kamu nggak percaya. Nggak, cuma saya nanya aja mas, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi ternyata bener ada. Yo, 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 ada, ada, ada. Hal kecil. Dari hal kecil, nggak tahu kenapa Herman peka. Sekarang kan ini udah balik ke cerita di mana Herman yang sekarang gitu kan ya. Di mana Herman udah berkeluarga, punya istri namanya Ningseh, punya dua anak namanya Ana dan Ratih gitu kan ya. Nah, Herman sendiri, ini memang menyembunyikan, memang menyembunyikan cerita di mana Herman ini pernah dianggap gila sama warga. Jadi, kisah kelamnya Herman ini, istrinya dan anak-anaknya ini nggak pernah tahu. Nggak pernah ngerti kalau Herman pernah seperti itu. Akan tetapi, nggak tahu ini. Entah imajinasi atau apa, yang menurut saya gitu kan ya. Yang jelas, di sini, segala tebakan, Herman ketika ada seseorang yang saya bilang tadi mau berbuat jahat, Herman ini lebih berasa sekarang, lebih peka. Ketika mau ada apa-apa, Herman lebih peka, justru malah. Di sini, Herman kan menempati rumah bekasnya neneknya Herman nih. Gitu kan, yang nggak tinggal di rumah orang tuanya Herman. Ini yang menjadikan istrinya juga nggak mendapatkan kabar dulunya Herman ini pernah gila atau apa. Ini istrinya memang sama sekali nggak ngerti. Nah, berjalannya waktu. Yang namanya ini rumah waris gitu kan ya. Yang ditempati Herman ini kan rumah waris nih. Wah, baru geger nih. Ketika udah mulai saling membutuhkan gitu. Udah mulai dulunya ini nggak pada ngomong gitu. Karena ketika nenek ini masih hidup nggak pada mau ngurus. Ketika udah ditempati Herman gitu kan ya. Herman juga udah berkeluarga. Dan ketika saudara-saudara Herman ini pada butuh mulai nih. Mulai mempermasalahkan rumah itu. Gitu. Pak D-nya Herman, Bule-nya Herman. Wah, segala macem nih. Hingga Pak D-nya dibagi waris. Saat dibagi waris, Herman pun nurut. Sama bapaknya. Mohon gue silahkan. Saya dapetnya berapa, Pak? Bapak ini dapet-dapetnya dari kakaknya bapak berapa, segala macem. Ke saya berapa, ke kakak berapa, ke adik berapa gitu kan ya. Dapetlah Herman beberapa gitu. Nah, karena Herman juga punya tabungan, Herman memutuskan untuk membeli rumah kecil-kecilan. Rumah yang sangat sederhana sekali. Ini dibedah kampung. Herman pindah ke situ dengan kecil banget rumahnya. Yang awalnya buka bengkel di teras gitu. Ini Herman kebingungan dia. Ini gimana ya? Hingga pada akhirnya Herman ini mengakali ruang tamu. Ini dibongkar depannya. Ini disekat. Jadi ruang tamu itu dijadikan bengkel. Gitu, akan tetapi masih ada ruangan nih. Ada ruangan lain gitu. Ada ruangan kamar, ruang tengah gitu. Nah, ada samping rumah. Ini ada teras kecil itu justru malah dibuat untuk kalau ada tamu datang ke situ. Gitu, Herman buka usaha bengkel di tempat yang sekarang. Kenapa Ningseh itu mau tinggal di situ? Ini karena apa? Ini ternyata di kampung tersebut, ini ada sahabatnya Ningseh. Yaitu Yayu, gitu. Yayu itu tinggal gak jauh dari situ. Dapet orang situ. Gak jauh dari situ si Yayu. Ini sahabat SMP-nya Ningseh, yaitu Yayu. Yayu di situ, ini dia ini menjadi seorang istrinya juragan. Nah, singkat cerita. Setelah ketemunya Yayu, sahabat dulunya Ningseh, Ningseh yang awalnya ini serba nurut segala macem, ketika udah ketemu Yayu yang serba berkecukupan, ini gak tau kenapa Ningseh ini justru malah sekarang boros. Ketemu CS-nya, gitu kan ya. Terus CS-nya ini hidupnya serba berkelimang harta, beli ini itu bisa, gitu kan ya. Ini Ningseh, ini jadi berubah sikap, berubah sifat yang bener-bener. Minta ini harus, minta ini harus, minta ini harus, minta ini harus, terus menerus seperti itu. Sedangkan perekonomiannya, Herman bisa dikatakan ini kan dari bengkel usahanya. Ini yang gak jumlahnya jutaan atau apa, ini kan enggak. Nah, Ningseh kalau minta, ini harus diturutin. Ningseh minta A, Herman harus disediain. Ningseh minta B, harus disediain. Terus menerus seperti itu. Dan Ningseh akhirnya punya karakter yang irian. Ketika tetangga beli A, ketika tetangga beli B, segala macem, Ningseh minta langsung. Sampai Herman ini bingung. Dek, mas ini kan cuma bengkel, Dek. Usah mas cuma egi ini kok. Kamu mikir tuh, Dek. Ah, kamu ini, Mas, selalu kayak gitu. Dulu aku juga nurut kok masih hidup susah masa. Iya, sekarang masih tetap susah, susah, susah terus kayak gini, Mas. Capek aku, Mas. Ya, sabar, Dek. Kamu jangan nuruti sahabatmu yang namanya Yayu. Jangan samain juragan sama aku orang bengkel. Ya, enggak gitu juga, Mas. Ya, paling tidak ada usaha atau apalah, Mas. Kok kamu malah nyalain sahabatku sih? Emang kamu enggak pengen nyenengin istri? Siapa orangnya yang enggak pengen nyenengin istri, Dek? Tapi kan kita mikir anak-anak dulu. Bersyukur kita punya tempat tinggal sekarang. Bersyukur aku ada tabungan. Akhirnya kita bisa punya rumah yang enggak diminta sana-sini, keluarga ku. Ya toh, sabar. Alah, sabar mulu kalau sama kamu. Ningsi yang awalnya baik ketika ketemu Yayu, dan akhirnya berkembang ke CS-CS yang lain, yang ningsi jadi parah. Nah, ini terus menerus terjadi pada ningsi. Ningsi jarang pulang cepat, gitu. Ketika main sama Yayu, ini pulangnya larut malam. Dan ketika ditegur, dia ini enggak menjawab teguran dari Herman. Dia langsung masuk ke kamar, dia langsung tidur. Terus menerus seperti itu. Herman ngomong enggak pernah didengerin. Dan Herman justru malah didiamkan. Dengan adanya seperti itu, ningsi ini akhirnya ini sering bangun siang. Herman sebagai kepala rumah tangga, gitu kan, seorang bapak, dia juga harus buka bengkel, dia juga harus mencukupi kebutuhan ekonomi kan, lewat bengkelnya. Ia juga harus mempersiapkan anak-anak kalau mau sekolah. Herman yang bangun, Herman yang nyari sarapan. Karena apa? Ketika Herman membangun ningsi, ningsi selalu bilang, udah aku masih ngantung, udah lah kamu lah, kapan lagi sih kamu bantuin aku? Ya ampun, enggak kayak gitu deh. Herman ini enggak mau. Berantem. Herman enggak mau berantem. Karena dia udah niat, aku pengen sembuh, aku enggak pengen yang aneh-aneh lagi, aku enggak mau kayak dulu lagi, waktu aku kecil. Herman sudah berubah sikap yang bener-bener beda sama yang dulu. Apalagi ini kan bukan kampungnya Herman, gitu. Jadi Herman bener-bener menjaga, agar warga juga enggak menilai Herman ini bagaimana, bagaimana. Enggak. Enggak dianggap gila atau apa, seperti dulu ini enggak. Jadi Herman bener-bener disini melayani anaknya, mau berangkat sekolah atau apa. Nah, semakin hari ini sering sekali cek cok. Akan tetapi Herman yang mengalah. Seringnya, ningsi ini enggak di rumah. Ini kalau udah bangun siang gitu kan, dia langsung udah dijemput sama Yayu. Apalagi Yayu naik mobil. Langsung dia keluar. Enggak izin enggak apa. Udah, terus menerus seperti itu. Herman ini enggak mau ambil pusing. Udahlah aku ngurus anak-anak, yang penting aku lancar usahanya. Nah, ketika anak pulang sekolah, Herman udah kepikiran. Aduh, aku harus masak dulu. Jadi kalau anaknya pulang sekolah, Herman ini langsung istirahat. Langsung istirahat, dia nyiapin makanan, atau dia beli ke warung segala macam, agar anak-anaknya ini makan. Herman juga menyuruh anak-anaknya setelah makan, selesai sholat, terus istirahat. Gampang nanti kalau mau main sore. Inilah Herman seperti ini. Nah, dengan adanya Herman ini mengurus anak, gitu kan ya. Ini kerjaan Herman terbengkalai. Akhirnya banyak pelanggan bengkel yang udah sering jadi pelangganan di situ, ini kayak marah dia. Eh, Man, kamu ini apa-apaan sih, Man? Masa iya servisan aku ditinggal? Aku ini juga buru-buru, Man. Kamu mikir. Jangan kamu pikirin otak kamu saja, keluarga kamu saja. Mikir juga, aku pelanggan kamu. Ayo lah ini garap. Kenapa kamu malah ke dapur? Iya, Pak. Nanti sebentar, Pak. Nanti saya balik lagi, Pak. Saya mau ngurus anak-anak dulu. Eh, aku ini juga ada keperluan, kepentingan. Kalau kamu nggak bisa garap, yaudah. Aku ambil motornya. Pak, 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 sebentar, Pak. Nggak, nggak, nggak. Udah. Akhirnya banyak orang yang memang bermasalah sama Herman. Dia ngerasa kesel. Ya, ibarat kata lagi nambal ban, ditinggal lama banget ngurusin anak-anaknya. Sedangkan mungkin orang yang nambal ban ini kan punya kepentingan lain. Mungkin ada aktivitas lain yang memang harus buruk-buruk. Ini yang membuat akhirnya pelanggan Herman satu persatu hilang. Hingga pada akhirnya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Herman ini kan biak pekah, gitu kan ya. Tiba-tiba saat Herman ini memasakkan makanan siang untuk anaknya, gelas ini, dia ini kesenggol sama sikutnya Herman. Pecah. Entah kenapa terbesi, tiba-tiba Herman ini punya pemikiran, istriku jangan-jangan ada pria lain. Tiba-tiba di benak Herman memikirkan hal seperti itu. Jangan-jangan istriku, jangan-jangan istriku, jangan-jangan istriku, jangan-jangan istriku. Selingkuh dengan Ultraman. Gak bercanda ya teman-teman. Jadi Herman disini kepikiran, ini kok ada apa-apa ini? Bisa-bisa ini ada sesuatu hal yang menurut Herman ini ada petanda apa ini? Herman punya firasat seperti itu. Dan ternyata pada saat itu ada sebuah motor, ini sore hari Herman ini justru malah mau tutup, ini dia mau ganti oli. Herman melayani kan? Pada saat melayani, orang tersebut ini memang tetangganya Yayu. Tetangganya Yayu. Nah Yayu ini memang sekampung tapi agak jauhan gitu. Sama Herman. Nah ini ada tetangganya nih, dateng. Disitu ganti oli gitu kan ya. Ini ngomong sama Mas Herman. Mas Herman, iya mas, kita sebut saja namanya Mas Tito. Nah Mas Tito ini ngobrol sama Herman. Aku itu prihatin mas kalau lihat sampean. Loh prihatin gimana? Aku ingat perjuanganku dulu mas. Dimana aku ini belum jadi apa-apa, sampe aku bangkit kayak gini. Ya kayak gitu mas, dulu saya juga perantauan lah dari nol. Cerita-cerita nih awalnya. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Mas Tito mempertanyakan. Mas, saya kok sering lewat sini, gak pernah lihat istrinya sampean mas. Oh, istri saya lagi keluar, mungkin lagi ngomong anak-anak. Anak-anak yang mana mas? Orang anak-anak yang sampean itu ada disitu kok. Oh iya ya, aku mungkin lagi ketetangga. Gini mas, aku itu gak tegal lihat sampean mas. Maksudnya mas? Tapi ini bukan saya mau ikut campur loh mas yuk. Saya cuma ngasih tau aja. Kalau bisa, yuk kalau bisa si sampean nanyain. Perginya kemana sama Yayu? Perginya kemana sama Yayu? Mas Tito ngomong apa ya? Wih segini, sama-sama laki-laki yuk? Gitu, sama-sama laki-laki nih yuk. Harusnya sampean paham. Yayu ini kan istrinya juragan. Nah juragannya ini kan sebenernya ini hanya dimanfaatin aja sama Yayu. Dikurasartanya aja. Akan tetapi, pergaulannya Yayu. Ini sama cowok-cowok ini banyak mas. Istrinya sampean ada perubahan gak di rumah? Iya mas Tito. Mas, sebentar mas. Aku tak nyelesin ini. Setelah itu ngobrol ya mas. Yowes, yowes, yowes. Nah nyelesin pekerjanya kan di olis. Setelah itu bengkel ditutup. Nah disini, Herman pun akhirnya ngobrol. Mas, mas sini mas. Kedalam mas. Terus istri saya gimana mas? Yo, aku sering lihat mas. Kalau istrinya sampean ini juga. Kalau satu mobil sama Yayu. Ini juga ada cowoknya juga mas. Saya juga sering lihat kok kalau dimana, dimana. Saya sering lihat mas. Saat itu Herman geram. Lah kok kayak gini nih? Berarti kalau pulang malam, istri saya ini kacau nih. Dan disitu Herman memang udah sering lihat nih. Perkembangan dari mulai dandan segala macem. Padahal anaknya udah dua ini. Nah, pada saat itu Herman sudah mendapatkan informasi dari si Tito ini. Akhirnya Herman ini ngobrol sama istrinya ketika istrinya di rumah. Nah, kebetulan anak-anak ini lagi berangkat sekolah. Herman sengaja tidak membuka bengkelnya hari itu. Anak-anak sekolah. Nah, Herman ini ketika istrinya bangun. Herman langsung nanyain istrinya. Dek, mas mau ngomong tolong dengerin. Dek, mas mau ngobrol. Apa? Mau ngomong apa? Mau ngomong apa kamu? Dek, kemana lagi Dek? Kamu tiap malam pulang ini larut malam terus-menerus kayak gitu. Mbok ada waktu buat anak. Kamu gak pernah perhatiin anak. Oh, jadi kamu ngeluh. Gitu, iya. Eh, mas. Ketika aku pulang, aku juga dapet uang kan? Kamu gak pernah tahu kan? Dan uang yang kamu kasihin ke aku ini gak pernah cukup, mas. Mikir, kamu mikir. Dek, ya kan adanya cuma segitu. Udah kebagi-bagi. Untung aku juga ada, Dek. Aku berusaha semaksimal mungkin. Eh, mas. Uang kamu itu gak pernah cukup, mas. Maaf ya, Dek. Apa kamu ada pria lain selain aku? Hah? Kamu nuduh kalau aku selingkuh? Iya, iya. Kamu nuduh kalau aku selingkuh? Mas ini cuma nanya, Dek. Mas ini nanya. Enggak. Ini kamu namanya nuduh. Dan kamu gak tahu kan? Kalau aku ini ada sesuatu hal yang mau aku utarakan ke kamu, kamu gak pernah jujur sama aku? Apa lagi, Dek? Kamu bohong sama aku. Bohong apa, Dek? Mas di sini malah pengen tahu kamu kemana aja? Dan kamu ini selingkuh atau enggak? Jawab aja, Dek. Mas pengen tahu itu. Eh, gak usah nuduh-nuduh. Kamu itu udah bohong sama aku. Dan aku ini kaget. Aku ini malu. Aku ini malu. Menikah dengan orang gila. Dek, maksud kamu apa? Wah, di sini akhirnya air mana ngegas. Mas, kamu itu nyembunyiin dari aku. Keluarga kamu juga nyembunyi. Kamu dulu pernah gila, kan? Waktu kamu kecil, kamu itu pernah dianggap gila, kan? Sama tetangga kamu. Kamu ini dianggap gak waras. Kamu ini dianggap ODGC. Kamu ini bener-bener melakoni ilmu sesat atau segala macam. Iya kan, iya kan, iya kan. Dek. Ya ampun. Kenapa kamu? Ya. Apa? Apa? Kenapa apa? Kenapa apa? Iya kan? Irman kaget. Kenapa ini istrinya jadi tahu? Padahal ini disimpen rapi. Sama Irman. Dan Irman ini kan sekarang juga udah bener. Gak Kak Irman dulu yang bener-bener sesat. Dek. Kenapa mas gak cerita? Karena itu menurut mas itu masa lalu mas. Masa kelamas. Dan sekarang kan mas udah berubah. Ya enggak lah. Aku juga kaget kok. Ternyata kamu dulu orang gila apa? Jangan-jangan sampai sekarang kamu gila. Eh, kamu ngomong apa kamu? Ah. Males aku mas ngomong sama kamu. Banyakan nuduh tapi ternyata kamu ini seperti itu orangnya. Ningse ini meluapkan semuanya. Ternyata Ningse ini di rombongannya Ningse. Ini udah ada berita yang masuk nih. Ningse, kamu gak ninggalin suamimu aja. Suamimu tuh udah orang gila loh. Dulu pernah gila. Ini Ningse udah dapet kabar ternyata. Jadi ada salah satu tetangganya Irman. Ini yang kenal Ningse gitu. Di perjalanannya hidupnya Ningse ini. Setelah Yayu apa segala macem. Ini ketemu. Gitu. Ketemulah ngasih informasi. Kalau Irman dulu kayak gini loh gini. Nah. Inilah Ningse malu. Ini Ningse ini langsung mengambil barang-barang Ningse. Ia kemasi ya. Ia keluar dari rumah. Ningse kamu mau kemana? Dengerin aku dulu. Ah. Udahlah. Ningse kabur dari rumah. Meninggalkan Irman. Irman sempat mau mengejar gitu kan ya. Tapi malu kan kalau tetangga ini jadi pada tau ribut atau apa. Irman ini lebih baik diam. Dan disini Irman menunggu anaknya pulang. Pulang sekolah. Seperti biasa Irman masak. Jam satu. Loh ini udah harusnya pulang. Jam satu siang. Karena gak pulang-pulang akhirnya Irman menusul ke sekolahan. Ternyata anak-anaknya Ningse ini udah dibawa pergi sama Ningse. Jadi Ningse tadi ngambil barang-barang sekalian baju-baju anaknya. Dimasukin ke dalam tas adanya. Pergi. Irman kaget. Kemana anak-anakku? Irman benar-benar kalap. Di depan sekolahan anaknya. Ketika anaknya ini udah dibawa pergi sama Ningse. Irman ini kalap. Kalapnya apa? Dia mengingat. Kata-kata Ningse. Dulu kamu pernah gila kan? Kamu gak pernah jujur sama aku segala macam seperti itu. Ini Irman jadi remain masa lalunya. Dimana Irman ini dulu dianggap gila lah apa lah. Wah pusing kepala Irman. Singkat cerita. Ini Ningse dan anak-anaknya. Ini ditunggu satu hari, dua hari, tiga hari gak pulang-pulang. Irman tau kalau ini paling perginya ke mertuanya Irman. Ketika Irman ini datang ke tempat mertuanya. Ini mertuanya justru malah ikut campur. Begitu juga dengan kakak-kakaknya Ningse. Justru menganggap Irman ini tidak tanggung jawab. Ya karena memang. Ini pengaruh perekonomian Irman yang semakin menurun. Kehilangan pelanggan. Karena Irman ini juga ngurusin anak. Ngurusin rumah segala macam. Ketika Irman mengutarakan hal itu kepada mertuanya. Ini mertuanya ini malah membentak. Emang kamu gak ikhlas ngurusin anak-anakmu? Udah-udah udah sana pergi. Pulang, 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 pulang. Balik kalau kamu udah jadi orang. Malah dibegitukan Irman. Nah Irman yang disini sudah selalu melawan hatinya. Ketika mau memanas atau apa. Dia malah memilih sabar. Dan pergi. Karena emang Irman gak punya uang. Irman ini ada kenalan disitu. Kita sebut saja namanya Rizal. Rizal ini dulunya ketika pas waktu Irman ini merantau. Ini ternyata pernah ketemu Rizal gitu. Nah Rizal ini tinggalnya ini tidak jauh dari rumahnya Ningsi. Gitu. Masih satu dusun lah gitu. Nah Rizal ketika mau kerja ini selalu lewat depan rumahnya Herman. Nah disitulah Herman ini menitipkan uang kepada Rizal. Zal, 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 Zal. Sini Zal. Oyo mas. Zal aku nitip uang buat anak istriku. Tapi adanya segini Zal. Bilangin maaf ya Zal. Karena aku lagi ada masalah. Oyo mas. Nanti tak sampaikan mas. Tapi paling aku bisanya pulang kerja mas. Iya Zal gak apa-apa. Disinilah Herman masih ada tanggung jawab. Masih punya tanggung jawab tidak meninggalkan hal itu. Walaupun seberapapun ini selalu menitipkan uang kepada Rizal. Nah nanti Rizal ini nganterin. Nganterin uang. Rizal ini kenalnya ini sama kakaknya Ningsi. Gitu. Jadi Rizal hanya menitipkan uang. Mas. Ini aku udah bertitipan. Nanti dikasihin ke mbak Ningsi mas. Soalnya ini yang ditipin mas Herman. Jadi ketika Herman ada uang. Ini ditipin ke Rizal. Nanti Rizal ditipin ke keluarganya Ningsi. Untuk diberikan ke Ningsi dan anak-anak. Nah Herman ini sharing dengan tetangga-tetangga. Yang tetangga ini akhirnya tau kondisinya Herman seperti apa. Nah kita sebut aja namanya Pak Budi. Seorang guru. Gitu. Ini ngasih tau ke Herman. Wiseman. Sekarang gini aja. Yang namanya harga diri seorang laki-laki itu adalah bekerja. Jadi gini Man. Saran Bapak yo. Untuk kamu ngasih. Walaupun itu lewat mitip. Itu udah merupakan tanggung jawab. Tapi alangkah baiknya. Kamu fokus. Kamu perbaiki pekerjaanmu dulu. Dengan adanya kamu galau seperti ini. Ini pelanggan ini kayak gak mau datang ke tempat kamu. Rejeki ini seret. Kamu fokus sama kerja. Kamu ada tabungan. Jemput istrimu. Jemput anak-anakmu. Sekarang kamu fokus untuk mengembalikan para pelangganmu. Karena apa? Sebenernya kan pekerjaan kamu ini. Ini pekerjaan yang orang lain ini gak bisa. Orang kalau cocok sama bengkel. Ini dia gak bakalan pindah ke bengkel yang lain. Dia udah ngerasa cocok di situ. Sama kayak orang potong rambut. Kalau dia udah cocok di tempat itu. Dia gak akan pindah-pindah. Walaupun jauh pasti dicari. Nah ini kamu kan ini udah punya pelanggan. Dan sekarang pelanggan kamu hilang. Harus dikembalikan lagi pelanggan itu. Ayo semangat. Semangat. Coba ketika ada pelanggan baru lagi. Kamu layani dengan baik. Jangan kamu malah kayak gini jarang buka segala macem. Ini saran Pak Budi. Iya Pak. Gak tau saya ini pikirannya kacau Pak. Saya harus gimana juga gak ngerti yang ada saya ketika di tempat mertua malah dimaki-maki Pak. Sedangkan saya ini kangen sama anak saya Pak. Singkat cerita. Pada akhirnya Herman mengikuti arahan dari Pak Budi. Dia tambah semangat. Dia melayani para pelanggannya. Ini dengan fokus. Dengan baik. Ini yang pada akhirnya berjalannya waktu. Ini akhirnya banyak lagi nih. Pasien-pasien bengkel ini pada kembali. Pelanggan-pelanggan bengkel ini pada kembali. Nah ini yang membuat akhirnya ketika Herman menitipkan uang ke Rizal untuk diserahkan kepada istri dan anaknya. Ini jadi jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Nah pada suatu ketika berjalannya waktu. Ternyata sudah berbulan-bulan ini. Herman ini setiap mau datang ke sana. Ya kan? Setiap mau datang ke sana. Mertuanya selalu mengalangi. Terus menerus seperti itu. Hanya bisa menitipkan uang. Pada suatu ketika. Rizal ini datang. Gitu kan? Rizal ini datang. Ini datangnya malah maghrib. Gengkel udah tutup gitu. Karena datang maghrib. Ini Rizal ngomong. Mas aku mau nyampein sesuatu mas. Aku gak ngerti ada apa dengan istri sampean. Loh ada apa sih? Ada yang dibutuhkan apa? Untuk beli apa atau apa? Gak tau mas. Yang jelas aku denger kabar. Tapi aku belum lihat loh mas. Ini aku cuma dapet kabar dari keluarganya. Kalau istrinya sampean ini sakit mas. Sakit. Tapi percuma juga setiap aku ke sana. Pasti aku diusir mertuaku. Jadi udahlah. Aku mending titip uang aja. Untuk dia berobat. Yaudah mas. Kalau gitu mas. Yang jelas dia sakitnya gak tau kenapa. Aneh mas katanya. Aneh. Ya aku cuma nyampein itu aja sih mas. Yaudahlah. Nanti kalau ada apa-apa kabarin aku aja ya. Soalnya aku habis ini ada janjian sama orang. Ada orang mau servis. Tapi aku disuruh ke rumahnya. Oh yaudah mas. Aku cuma nyampein itu. Jadi memang pada hari itu. Herman ini ada servisan. Tapi memang Herman harus dateng nih. Ketempat orang yang dituju. Orang yang servis. Di rumah. Gitu. Akhirnya Herman hanya menitipkan uang kepada Rizal. Karena Herman juga tau. Bakalan aku diusir kok. Aku udah gak dianggap disana. Nah. Gak tau kenapa. Ini Herman ini semakin cuek dengan Ningsi. Walaupun Herman ini ngasihnya uang lebih. Ini semakin cuek. Ketika Rizal ngomong. Mas. Sakit kok mas. Oh ini ini. Udahlah biarin. Udahlah biarin. Sambil tertawa Herman. Nah di sisi lain ini kan. Rizal ini mengabarkan segala macem. Ini ternyata di sisi lain. Memang Ningsi ini dibawa ke rumah sakit. Bolak balik. Ningsi sakit parah ternyata. Kulit Ningsi ini pada melepuh. Gak jelas. Dari keluarganya Ningsi memanggilkan orang pinter. Nah orang pinter itu mengatakan. Jika Ningsi ini sedang digunak-gunak. Nah singkat cerita. Rizal memberi informasi lagi nih. Kepada Herman. Mas. Pujumu semakin parah mas. Aku kemarin baru liat. Kondisinya ini parah mas. Kulit pada melepuh. Dan ini dibawa ke rumah sakit. Udah bolak balik loh mas. Pada saat itu juga Herman baru kepikiran. Aduh kenapa ini? Ada apa ini dengan istriku? Herman akhirnya datang ke tempat istrinya. Dan memang benar. Ketika Herman datang ke situ. Ya kan. Ini anaknya. Anak-anaknya Herman. Ini pada di teras kan. Memanggil. Bapak-bapak. Saat itu Herman langsung meluk anak-anaknya. Karena memang rindu. Herman pun langsung bertanya sama anak-anaknya. Ibu-ibu dimana? Ibu dimana? Ibu di dalam. Pak ibu sakit pak. Pak ayo pak nengok. Pak ayo pak nengok. Pada saat itu Herman kaget. Ketika. Tiba-tiba mertua Herman. Ini yang mertua bapak ya kan. Ini yang bapak dari Ningse. Ini tiba-tiba langsung membentak Herman. Hei kamu mau apa kesini? Pak. Saya denger Ningse sakit pak. Makanya saya kesini pak. Hei. Hei. Kamu anak-anak. Masuk. 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 Nah anak-anaknya Herman ini disuruh masuk rumah. Herman. Bapak mau ngomong sama kamu. Ningse sakit ini penyebabnya kamu kan? Iya kan? Masuk apa-apa pak? Justru malah kedatangan Herman kesini. Herman ini mau ngomong Ningse pak. Herman dah hindu pak. Kan keluarga pak. Maafin Herman kalau ada salah-salah pak. Tolong pak maafin Herman. Herman sekarang kan udah mulai tanggung jawab pak. Selalu menitipan uang atau apa pak. Tolong pak. Hei. Saya ini udah muak. Saya udah muak. Anak saya sakit. Udah bolak-balik ke rumah sakit. Ini penyakitnya gak jelas. Dan saya memanggilkan orang pinter. Kata orang pinter ini. Anak saya ini diguna-guna. Dan saya yakin. Orang yang mengguna-guna anak saya adalah kamu. Pak. Maksud apa-apa pak? Demi Allah saya. Saya gak pernah seperti itu pak. Demi Tuhan pak. Saya gak pernah seperti itu pak. Saya gak pernah aneh-aneh seperti itu pak. Kamu jangan pernah bawa nama-nama Tuhan ya. Ngerti kamu. Memang saya gak ngerti. Kamu itu pernah gila kan. Kamu mempelajari ilmu-ilmu sesat dulu kan. Iya kan. Istri kamu cerita semua ke saya. Kenapa istri kamu? Anak saya ini meninggalkan kamu. Ini karena kamu ini orang gila. Pak. Tapi beneran pak. Saya gak mungkin mencelakai orang. Apalagi orang yang saya sayangi pak. Saya gak mungkin berbuat seperti itu. Pergi dari sini. Dan ilmu itu yang sudah kamu kirimkan ke istri saya. Kamu bakalan menerima akibatnya. Pak. Tapi pak. Tapi pak. Saya pengen melihat pak istri saya. Ini bener-bener mertuanya segala macem. Terus anak-anaknya yang lain gitu kan. Ini kakak-kakaknya Ningse. Ini langsung pada maki-maki Irman. Irman kayak udah lelah. Udah. Kali ini aku nyerah. Irman mau beli untuk pulang. Ini gara-gara Irman pada saat itu ngasih uangnya sedikit. Padahal sekarang Irman udah mulai baik ngasih uangnya gitu kan. Ini kenapa masih tetap di seperti ini kan. Ini berarti ada apa-apa. Mungkin Ningse menceritakan. Irman ini mungkin ditambah-tambahin. Atau lebih diburuk-burukin segala macem. Yang membuat orang tuanya Ningse memanas. Karena di sisi lain ada yang pernah melihat Ningse ini sama cowok lain. Mungkin Ningse ini juga pengen cabut dari Irman. Jadi ini kayak ngompor-ngomporin orang tuanya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Kenapa orang tuanya juga geram banget. Kakak-kakaknya Ningse ini jadi geram banget. Terhadap si Irman. Di sisi lain Irman ini penasaran. Kok ada seperti ini? Penyakit istriku seperti itu katanya. Apa aku harus? Entahlah. Gak tau kenapa. Karena Irman ini pekal gitu kan ya. Ini Irman ini ada ketertarikan untuk menyelidiki. Sebenarnya siapa yang membuat istriku seperti ini? Sampai aku kok dituduh. Sebenarnya ada apa? Saat itu ya kan. Irman ini punya niat. Aku mau pepuasa. Aku mau puasa dulu. Entah ini ilmu yang dulu. Entah ini apa ini masih nyangkut di Irman. Dengan sangat mudah. Ini kayak Irman ini kembali lagi. Entah ini mungkin mujizat apa-apa. Yang jelas disitu Irman juga berdoa semaksimal mungkin. Gimana caranya biar kebongkar. Siapa pelaku dari semua ini? Ini karena udah jalan lama nih gitu kan. Ini menyerang ke istrinya ini udah lama banget. Selama Irman ini berpuasa. Ya kan selama Irman berpuasa pengen tau siapa pelaku dari yang melakukan kejahatan ini gitu kan ya. Ini Irman tetap masih menitipkan uang ke Rizal. Masih tanggung jawab. Tidak putus tanggung jawabnya. Pak Budi juga bilang. Seng lanang, seng tegar. Kalau jodoh ini gak bakalan kemana. Nesih bujumu boleh. Kalau masih istrimu pasti pulang. Pak Budi yakin. Dan ternyata benar apa kata Pak Budi. Dua bulan kemudian. Ini tiba-tiba Irman kaget. Dia lagi ngurusin bengkel. Ngurusin bengkel. Bengkelnya rame gitu kan ya. Bengkelnya rame ya adepin sendiri. Karena gimana caranya aku biar punya tabungan. Niat pengen nyari karewan bisa. Tapi Irman pengen. Ini untuk seorang laki-laki. Harga diri. Uangku harus ada. Irman lagi betulin motor gitu kan ya. Tiba-tiba Irman mendengar suara anaknya. Bapak, Bapak, Bapak Irman. Langsung melihat ke arah jalan. Ternyata yang dateng ini anaknya Irman. Turun dari sepeda motor. Irman juga kaget. Ternyata yang dateng ini gak cuma anak-anaknya Irman. Melainkan disitu yang dateng ada Ningsi. Ada bapaknya Ningsi. Dan ada kakak iparnya Irman. Kakaknya Ningsi. Wah ada apa lagi nih? Tapi kok anak-anak dibolehin untuk memeluk aku? Irman langsung memeluk. Pak, silahkan Pak, silahkan. Udah-udah Man. Gak apa-apa Man. Udah-udah. Tenang aja Man. Udah-udah. Kalau kamu ada kerjaan dilanjut dulu aja Man. Irman bingung. Lah kok tiba-tiba mertuanya baik? Dan Ningsi udah sembuh. Entah ini mujizat atau apa. Yang Irman panjatkan sembuhkan istri saya. Nah, setelah itu akhirnya dipersilahkan duduk. Maaf Pak, tempatnya seadanya ya Pak. Bentar Pak, bentar Pak. Irman langsung memesan air minum. Dan makanan cemilan-cemilan. Dikasihkan disitu, disajikan. Mengguh Pak, maaf ya Pak seadanya. Nah, Irman ini masih meluk-meluk anaknya. Ningsi, kamu gimana? Udah baik kan? Iya Mas, udah baik kan? Nah, disinilah. Ada apa ini kok mereka tiba-tiba baik? Nah, pada saat itu Ningsi pun cerita. Mas, maafin aku Mas. Maafin juga keluarga aku. Bapaknya Ningsi pun juga langsung ngomong sama. Iya Man, maafin Bapak. Iya Man. Loh, loh, loh. Ada apa ini Pak? Lawong, saya ini yang sering dibilang salah. Saya kok bingung Pak ini kok jenengan. Sama istri saya ini kok minta maaf. Iya Man, maafin Bapak. Ningsi juga ngomong. Iya Mas, maafin aku. Mas, maafin aku. Ini semua salahku. Ada apa sih ini? Saya kok bingung. Saya ini justru malah pengen kesana. Tapi saya ini takut nanti diusir Bapak lagi. Nggak Man, maafin kami Man. Akhirnya Ningsi pun cerita. Mas, kami pikir sakitnya aku. Ini awalnya aku pikir kamu yang bikin Mas. Karena kamu dulu seperti itu. Dan Bapak mikir juga seperti itu Mas. Lah, yuk. Yuk gak mungkin aku buat kamu yang seperti itu, tuh. Ada apa sebenernya? Mas, maafin aku. Bener Mas, aku ini selingkuh Mas. Maafin aku dan aku udah ngomong semua sama Bapak. Karena aku gak kuat. Saat itu aku merasain badanku bener-bener gatel, panas dan... Maaf ya, disini sampe kayak koreng-koreng gitu nanah gitu. Nah, disini Ningsi cucur. Ini semua yang membuat aku seperti ini ya yu Mas. Yang membuat seperti ini ya. Yang membuat aku ini seperti ini ya yu Mas. Nah, jadi akhirnya Ningsi mengakui gitu. Ningsi ini punya selingkuhan. Nah, selingkuhannya Ningsi gitu. Awalnya Ningsi ini gak mau pengen selingkuh nih awalnya. Selingkuhannya Ningsi ini justru malah pacarnya Yayu. Dengan adanya Ningsi, ini tertariknya berubah ke Ningsi nih. Tertariknya malah berubah ke Ningsi. Gak ke Yayu. Yayu kesel. Keselnya Yayu. Ini Ningsi dibuat-buat nih. Karena Yayu percaya akan hal-hal seperti itu. Pasang susuk lah apa segala macem. Ningsi ini dibuat penyakitan. Nah, ini yang membuat seperti ini Yayu. Dibuat seperti itu. Ada penyakitan lah atau apa segala macem. Minta ke orang pinter juga nih. Kayak dukun lah segala macem gitu kan. Nah, disini atau mungkin ini dari Herman atau apa. Ini gak ngerti gitu kan ya. Yang jelas, ini justru malah penyakit yang diderita Ningsi. Sekarang malah berpindah ke Yayu. Yayu sakit terus-terusan nih. Yayu sakit terus-terusan. Yayu sebelum sakit parah gitu kan ya. Ini Yayu datang ke tempatnya Ningsi minta maaf. Gak tau kenapa. Ini dukun yang bekerja sama dengan Yayu. Yang sudah pernah menyakiti Ningsi gitu kan ya. Ini malah justru ngomong. Ini gak usah diterusin. Ini terlalu berat. Ada sesuatu yang gak bisa ditembus. Mending kamu minta maaf. Daripada sakitmu terus menjala. Ini dukunya malah bilang seperti itu. Ini yang menjadikan. Mau gak mau. Yayu menahan rasa malunya meminta maaf sama Ningsi. Gitu. Akhirnya kaget disitulah. Ningsi jadi tau semua segala macem. Dan Ningsi akhirnya memilih untuk memaafkan. Dan sudah. Aku gak mau lagi. Deket-deket dengan Yayu. Keluarga pun melarang Ningsi seperti itu. Dan keluarga setelah tau pada akhirnya menyuruh Ningsi untuk minta maaf. Dan kembali lagi gitu. Kembali lagi bersama Herman. Dan pada akhirnya mereka pun saling memaafkan. Gitu. Begitu juga dengan bapak Ningsi minta maaf. Udah nuduh yang gak-enggak segala macem gitu. Hingga pada akhirnya damai kembali. Dengan keluarga sederhana penuh cinta. Dan Ningsi pun disini memang bener-bener udah menjadi istri yang penurut. Dan cerita pun selesai. Gitu. Terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf ini nunggunya juga udah lama juga ya. Mohon maaf ini baru dibawakan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu. Pokoknya ceritanya disini penuh edukasi gitu. Yang baik diambil. Yang buruk diambil ya. Nah buat teman-teman yang lagi pusing. Pengen cerita sama siapa. Gak nemu sahabat. Gak nemu teman untuk sharing. Yuska Oficial adalah tempatnya. Iya. Jadi bisa diceritakan kalau kesak kalian mungkin lagi seneng atau apa. Punya pengalaman yang seru segala macem kayak apa. Kalian bisa cerita. Caranya gimana? Kalian bisa kirim ceritanya seperti ini. Dikirim per paragraf atau per kalimat ya. Nama yang mau disamarkan jelas ya. Ini mau disamarkan atau tidak gitu. Karena saya gak mau di kemudian hari cerita ini jadi masalah atau apa gimana. Saya gak mau gitu. Jadi ini biar aman. Mas ini disamarin aja mas gitu. Nah konfliknya seperti apa? Ditulis dengan jelas. Dikirimnya per paragraf atau per kalimat ya. Terus disitu konfliknya seperti apa? Jelas ya. Konfliknya jelas. Terus penyelesaiannya seperti apa? Jelas gitu. Seperti biasa dikirimnya per paragraf atau per kalimat. Oke. Jelas seperti itu. Nah kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya. Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya. 0858704333363-nya 4 kali. Saya ulang. 0858704333363-nya 4 kali. Oke. Seperti biasa diparingi jengeng. Diparingi nama ya. Tidak lupa dengan kotanya juga dikasihkan lengkap. Jadi saya langsung save. Karena biar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain. Ini udah berjibun WhatsApp. Banyak yang gak dikasih nama ini membuat akhirnya kita ini kebingungan gitu. Jadi alangkah baiknya langsung dikasih nama dan nama kota. Biar kita langsung save. Ketika ada informasi tayangan segala macam dari Yuska Pisa Latorian Agus Widori. Kalian dapat informasinya langsung dari handphone saya. Oke saya berdoa mudah-mudahan penikmati channel. Yuska Oficial ini banyak kerja gini limpa. Amin. Selalu dilindungi Allah SWT. Amin. Dijauhkan dari Marabaya. Amin. Yang lagi punya hutang mudah-mudahan segera lunas hutangnya. Amin. Amin. Yang lagi susah untuk mendapatkan pekerjaan. Dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan. Amin. Ini sukses selalu buat semuanya. Amin. Panjang umur, sehat terus. Airi kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuska! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax